Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat YouTube selamat berjumpa kembali bersama channel saya disini saya harap kabar anda semua baik sehat selalu sobat dimanapun anda berada di video kali ini sempat saya dapat temuan sebuah sepul dari mio smil dengan kondisi ini ada kemungkinan saat si pengguna memasangkan baut kipas disini dia terlalu panjang akhirnya mentok ke dalam hingga membuat sepulnya luka bahkan ada juga yang terputus Adam ke satu dua tiga empat ada lima titik bekas goresan disini sobat ada kemungkinan di sebelah sini sampai putus dan untuk sebelah sini ini hanya tergores aja mungkin masih bisa dipakai sementara yang kesini ini masih terlihat utuh ya sobat skema atau lilitan sepul dari motor mio smil adalah seperti berikut ya sobat ini kabel hitam ini ini nanti nanti buat ke body terus yang putih yang putihnya itu buat ke pengisian sementara yang kuning buat ke lampu ya sobat ini yang kuning kuning plat merah kuning plat merahnya buat ke lampu yang putih buat ke pengisian terminal yang berujung ke sini sobat perhatikan ini kabel hitam ini berujung disini di terminal yang ini sobat perhatikan ya ini ada soket disini kodenya kabel hitam adalah kalau bisa dibilang awal dari lilitan setiap pilit ini dipasang secara silang ya sama seperti motor-motor biasa pada umumnya jadi pada jika awal kita melilit ke kanan di nok kedua kita lilit ke kiri begitu seterusnya sobat ada sembilan nok disini yang menyuplai ke lampu dan ditambah 3 nok lagi untuk ke pengisian artinya jumlah keseluruhannya adalah 12 nok ya sobat ada sobat yang bertanya di video tentang sepul motor itu menanyakan bukannya yang ke lampu itu hanya dua ya itu dia menanya di motor motor di sepul motor sogun ya sementara disana jumlahnya 8 sementara 6 buat ke lampu dan 2 ditambah dua lagi baru ke pengisian jadi hitungannya seperti ini ya sobat di sini awal pertama lilitan ini hitam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu adalah outputnya ke kuning ke lampu ya 9 ditambah 3 lagi ya artinya 9 itu ditambah seri 3 lagi jadi 12 baru dia ke pengisian ya sobat jadi pengisian itu lebih tinggi dari lampu ya bukannya pengisian bukan hanya 3 tetapi 3 ditambah 9 yakni keseluruhannya 12 itu ke pengisian sementara 9 itu yang ke lampu oke sobat saya akan membongkar dan menganalisa bagian mana saja yang harus kita ganti berapa besar kawat berapa jumlah lilitan saya akan coba terangkan simak terus videonya sobat jadi sebelum saya bongkar sobat saya akan coba terangkan sedikit ini kabel hitam kabel hitam dari B plus baterai kita colok tegangannya kita kita cemper ke sana disini saya gunakan tes pendek ujung lilitan hitam ini adalah disini ya disini lalu kita balik disini masih ada masih ada masih ada dan disini dia sudah menghilang tegangannya ya karena putus putus disini ini kabel hitam jika sepuluhnya bagus kita colok ke kuning dan putih itu dia akan menyala ya karena dia putus makanya dia tidak mau menyambung kita masukkan ke kabel warna putih kabel warna putih itu ujungnya disini ini putih dan ini terminal kuning dia menyambung masih menyambung kesini 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 tetapi disini dia tidak menyala ya artinya di bagian nok ini yang rusak atau putus sobat saya tidak akan mengganti semuanya sobat jadi saya akan bongkar di bagian yang rusak saja nanti kita sambung dengan cara menyolder dan sebelumnya kita bersihkan dulu ujungnya ya kita cabut di bagian soket konektor ini coba lalu saya akan membongkar bagian sepuluh yang akan kita gulung ulang jumlah dari satu nok ini saya hitung 36 lilit ya jumlah lilit yang saya hitung tadi sekitar 36 lilit dengan besaran diameter kawat yakni 1 mili ya sobat 1 mili dan disini saya akan menggulung ulang menggunakan kabel hanya 0,9 jadi kurang 0,10 untuk 1 mili ini lebih kecil sobat karena susah juga ya saya tidak punya cadangan jadi saya gunakan kawat yang ada saja disini saya akan menggulung ulang sobat untuk nok yang ini sudah saya lilit sobat sedikit agak kecil kabelnya dan disini tinggal saya bongkar satu nok lagi ya karena ini terlihat shot atau konslet ya untuk bagian nok yang ini sobat saya tidak mengganti semuanya jadi saya hanya bongkar di bagian saya paling atas saja sekitar 8 lilit dan saya sambung dari sini ya sebelumnya kita bersihkan menggunakan amplas lalu kita menyoldernya oke sobat genis ini saya sudah mengkonekkan kembali seperti ini yang penting sobat bersihkan dulu diputar sekitar 2 atau 3 lilitan agar kuat baru nanti disolder ya seperti ini yang penting jangan keluar kesini ya untuk mengetes ulang kita konekkan lagi ke sini pastikan terkonek dengan kuat disini sudah terpasang pasang ke kabel ujung putih buat ke pengisian dan kita cek di bagian kuning dan hitamnya juga begini sudah ada ya sobat jadi jika sobat melilit dari awal sobat lilit awal dari sini ya putaran kiri putaran kiri putaran kanan kiri kanan kiri kanan begitu seterusnya ya untuk melilit keseluruhan ini kurang lebih 2 on besar kawat ke 1 mili ya sobat kita tes dari yang warna hitam disini hitam dan ini putih setelah diakinkan semua terkonek sepul ini diakinkan akan berfungsi kembali dengan normal ya sobat jangan lupa kita cek juga ke body atau ke body current ini jangan sampai ada bocor atau arus jumper ya karena sepul mio ini dikonekkan di luar ya yakni di groundkan di luar dengan kabel warna hitam ya sobat oke mungkin sekian saja sobat review nya terima kasih bagi sobat yang sudah menyaksikan mohon maaf bila ada kesalahan silahkan bertanya bila ada yang belum jelas sampai jumpa di video berikutnya sobat wassalam selamat menikmati selamat menikmati